Saudara Ferdis Sambo tinggal di Saguling. Nanti kami panggil saksi-saksi lain kalau keterangan saudara berubah, saya perintahkan jaksa penuntut umum untuk proses saudara. Asisten rumah tangga Putri Chandrawati, Susi, dicecar hakim saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E. Susi dicecar hakim Wahyu Iman Santosa saat memberikan jawaban secara gamblang. Susi pun bahkan dinilai berbohong. Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang Barada E yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. ART Putri Chandrawati dan Ferdis Sambo pun ikut memberikan kesaksian dalam sidang tersebut. Pada momen tersebut, majlis hakim menanyakan pada Susi terkait ajudan-ajudan Ferdis Sambo. Susi lalu menjawab tidak tahu. Hakim lalu menilai bahwa Susi berbohong. Susi kemudian menjawab bahwa tugasnya hanya memasak, tak mengurus para ajudan. Diberitakan tribun news sebelumnya, Susi juga memberikan keterangan yang berbeda-beda saat persidangan. Bahkan hakim mengancam akan mempidanakan Susi jika terus berbohong. Untuk diketahui, ada 12 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan Barada E atas perkara pembunuhan. Berencana terhadap Brigadir Jepengacara Barada E, Roni Talapesi, menyebut bahwa 12 saksi terset terbagi menjadi 4 klaster. Terima kasih telah menonton!